Halo selamat pagi siang sore atau malam ketika kalian menonton video ini di video kali ini saya ada di Yamaha Central Kota Malang ya akan membahas motor Yamaha Matic kelas Maxi yang mana ini tipe terendahnya ya seperti tamil ya itu Yamaha Lexi Nah motor ini adalah yang seperti saya bilang tadi ya Yamaha Lexi kelas Maxi yang paling rendah jadi dia ada di bawahnya NMAX ya dan juga Aerox ya dibuat supaya lebih ekonomis dan lebih bersahabat lah untuk dikendarai dengan body yang cukup elegan nah motor ini kebetulan di tahun ini kayaknya terakhir ya untuk produksi yang generasi ini karena rumornya sih di tahun depan atau 2024 itu akan berilis Lexi yang terbaru makanya sebelum ini hilang di dealer saya akan bahas dulu ya motor ini sebelum muncul yang terbaru oke kita bahas dulu dari segi desain ya kalau dari desainnya ini ini menurut saya ini menurut saya enggak sekeren NMAX atau Aerox ya wajar lah ya karena ini versi entry levelnya dan secara dimensi pun juga dia enggak sebesar kakak-kakaknya karena yang paling terlihat disini ada di bagian kaki-akinya ya penggunaan ban dan velg karena untuk yang Lexi ini dia pakai ukuran 14 inch jadi meskipun diameternya lebih lebar itu benar-benar mendominasi bodi depannya bahkan bodi depannya pun juga enggak banyak bidang yang terlihat ini untuk fiturnya dia sudah LED untuk lampu dekat dan jauhnya untuk sinknya sayangnya masih bohlam dan di bagian DRL itu ada aksen warna birunya seperti ini yang mana sekarang dipakai juga di Frigo yang baru ya itu Frigonya ada di sebelah dan secara siluet atau garis besarnya pun juga mirip dengan Frigo terbaru ya balik lagi sih untuk bentuk atau desainnya selera ya kalau saya sih ini yang aman sih enggak terlalu jelek tapi juga enggak terlalu bagus kemudian di atasnya ada windshield yang mana ini secara bentuk dia enggak terlalu tinggi ya hanya sekedar basa-basi aja sih sama kayak N-Max andaikan ini sedikit aja lebih tinggi ya sekitar 20 cm-an lah atau dia tingginya hampir sama dengan Spion itu lebih oke ya karena lebih fungsional juga jadi kalau dia seperti ini aja sih setinggi ini menurut saya cuma untuk estetika aja sih ya enggak terlalu bisa menghampat angin dari depan ke badan dan ini pakai warna hitam oh lebih ke smoke ya itu tembus ternyata dan di bagian windshield ini juga dilekapi dengan peletakan plat nomor lalu ada tulisan Yamaha disini oh ya tadi saya belum bahas ya yang saya bahas ini adalah yang tipe S ABS jadi yang tipe tertingginya ini warnanya hitam doff kalau di katalog atau website tersebutnya Yamaha itu Maxi Signature ya nah ini ada tulisannya jadi dia didominasi warna hitam doff seperti ini dengan beberapa detail warna emas ya nanti saya akan jelaskan detail-detailnya kita bahas dulu untuk bagian sininya ya nah untuk bagian bodinya ini yang depan seperti yang saya bilang tadi didominasi warna hitam doff dengan detail stiker Maxi Signature disini dan ada logo Yamaha model timbul ya disini kemudian bagian spotboard ini juga pakai hitam doff dengan stiker tulisan ABS karena ini tipe ABS ya lanjut untuk bagian yang bawah nah untuk yang bawah ini juga dia pakai hitam doff jadi benar-benar semuanya ini dominasi hitam doff ya nggak ada hitam glossy seperti di X-Max yang kemarin saya bahas lalu bagian belakang juga hitam doff dengan tulisan Lexi S seperti ini untuk tulisan Lexi-nya dia timbul ya dengan aksen warna emas seperti ini tapi untuk tulisan S-nya nah ini dia stiker jadi nggak ada detail stiker-stiker lagi sih itu aja mungkin yang di belakang ini aja ya ini ada tulisan Yamaha nah untuk bagian pegangan tangan ya atau behel ini secara bentuk dia juga cukup minimalis dan mengingatkan saya pada bentuknya Frigo yang baru ya cuma kalau Frigo itu bagian belakangnya dia sedikit lebar kalau ini belakangnya lebih sempit nah seperti ini kemudian untuk bagian lampu belakangnya kita lihat nah untuk bagian lampu belakangnya seperti ini sayangnya dia masih bohlam semua ya dari lampu belakangnya lampu sen dan juga lampu rem dan untuk lampu belakangnya ini menjadi satu dengan lampu plat nomor makanya di bagian sini dia berlubang ya atau ada mika untuk menyorot ke bawahnya gitu loh dan untuk spotboardnya seperti ini spotboardnya sih ya umum lah ya gak terlalu banyak detail-detail lekukan yang aneh-aneh gitu karena secara bentuk juga Lex ini lebih simple ya dari bodinya dari lampunya semuanya itu lebih simple ketimbang kakak-kakaknya dan dilekapi dengan reflektor oke lanjut kita ke bagian jok nah untuk joknya seperti ini ya ini karena dilapisi plastik jadi kita gak bisa lihat secara langsung nah ini aja deh kita buka sedikit aja ini joknya jujur secara dimensi dia cukup panjang dan lebar sih lebarnya itu mirip dengan N-Max kalau saya lihat-lihat seperti ini cuma kalau dilihat langsung atau dibandingkan langsung sih belum tahu ya yang jelas kalau disini dia lebih landai jarak antara jok untuk pengendara dan penumpang kalau di N-Max itu kan sedikit berundak ya dan untuk tekstur kulitnya kita lihat untuk yang depan dia halus yang belakang dia kasar dan ini ada detail jahitan memisah warnanya lebih ke kuning sih daripada emas ini jadi seperti itu dan seperti jok-jok Yamaha yang lain sangat khas ya joknya itu umpuk banget ya meskipun dia kalau saya tekan-tekan seperti ini busanya gak setebal kakak-kakaknya sih kalau yang depan ini baru yang cukup tebal cuma nanti saya akan coba di video ergonomi deh senyaman apa motor ini lalu untuk bagian ini pijakan kaki nah ini juga yang paling membedakan dengan kakak-kakaknya karena untuk bagian bidangnya ini dia datar antara pijakan kaki kanan dan kirinya jadi kalau kita misalkan membawa barang itu lebih enak sih jadi misalkan membawa tas gitu ya tasnya terbawah sini dia kan cukup ke bawah kalau N-Max atau Aerox itu kan ada punuknya ya karena dibuat untuk tanggiban bakar kalau ini kan tanggiban bakarnya ada di belakang jadi kita gak perlu repot-repot membawa barang itu disini yang besar lah dan disini ada semacam karetnya yang berguna sebagai alas ketika kita memijak ya itu gak licin dan ini dia gak full ya cuma ada setapaknya untuk kaki aja dan kalau kita lihat di bagian sini ini dia dibuat lebih cekung yang berguna kalau misalkan kita membawa barang itu lebih mudah lebih leluasa gitu ya meskipun di bagian sini masih saya bilang cukup sempit ya karena untuk di bagian belakangnya ini kan dia covernya mesin ya di belakangnya itu ada mesin jadi kalau kita paksa untuk bodinya itu dibuat lebih mundur juga susah dan disini juga untuk rangka ya nah untuk pisahkan kaki penumpang seperti ini dia gak ada pengaman karetnya atau lapisannya jadi ya hati-hati buat kalian yang pakai alas kaki yang licin ya nah untuk warna di bagian bodi ini bodi ini dan bodi ini ya dia pakai warna hitam dasar dengan tekstur yang kasar kemudian bagian tengahnya sini ada sticker ini ada peringatan dan juga semacam ya panduan gitu lah untuk tekanan dan lanjut kita ke bagian atas dulu kali ya mumpung di sini nah kita lihat untuk bagian kepraktisan untuk lacinya dia hanya satu yang model terbuka seperti ini dan dilengkapi dengan power socket untuk mengecas smartphone sayangnya ini seperti Yamaha yang lain dia masih membutuhkan lighter atau adapter tambahan untuk mengecas smartphone dan menurut saya juga kurang oke sih karena dia kan modelnya terbuka jadi misalnya kita mengecas smartphone itu lebih was-was sih karena kan dia terbuka seperti ini apalagi ketika hujan wah itu makin was-was sih dan untuk power socket ini ya hanya tersedia di tipe S dan S-ABS kalau yang tipe standar itu gak ada lalu di bagian sini ada pengait untuk membawa barang pelanjaan dan di sini ada keyless yang mana ini juga ada di tipe S dan tipe S-ABS aja standarnya gak ada lalu ini ada dua tombol namun sayangnya ini kosong ya gak berfungsi kalau ini bisa untuk mau buka jok mungkin ini yang berfungsi di Aerox sama N-Mac itu ya yang untuk membuka tutup tanggiban batar lalu ini ada tulisan stop and start system gak tau kenapa ditaruh di sini ya kenapa gak di atas ini nah untuk di atasnya seperti ini ya dari stangnya dia tertutup cover sama seperti N-Mac kemudian dari bodinya dia pakai bodi yang kasar warna hitam drop seperti ini dan di bagian sininya ini dia pakai bodi warna emas dan ada logo Yamaha nya seperti ini dan ini spionnya dilepas ya karena ini di display kalau gak salah ini spionnya sama kayak spionnya Aerox sama N-Macs deh yang modelnya itu lancip ya bukan yang oval seperti di Fazio kemudian untuk bagian hand grip dia khas banget Yamaha ya modelnya sporty seperti ini untuk tombol-tombolnya disini ada fitur untuk stop and start system kemudian disini hazard lalu ada starter untuk yang sebelah kiri disini ada lampu dekat lampu jauh chain dan juga klakson untuk handle remnya ya dia pakai warna silver seperti ini standar sih gak ada yang spesial oke kita ke kaki-aki ya kita ke kaki-aki depan dulu pertama dari suspensi dia pakai suspensi teleskopi biasa seperti ini kemudian untuk penggunaan remnya ya dia pakai rem cakram yang model bukan bergelombang diapit dengan kali per satu piston dan karena ini tipe tertinggi jadi dia dilengkapi dengan ABS kemudian untuk band dan velg ya supaya lebih kelihatan saya akan geser nah untuk velgnya seperti ini dia secara bentuk mirip dengan NMAX ya tapi beda ukuran diameter kalau ini kan dia pakai 14 inch cuman untuk desainnya sih sama ya model palang Y seperti ini ada 3 palang untuk lebarnya yang depan ini 1,85 inch jadi gak terlalu lebar untuk sebuah motor Matic Maxi ya kemudian untuk bannya seperti ini ini secara bentuk cukup oke sih dia pakai ukuran 90 per 90 ring 14 kalau kita lihat secara keseluruhan ya dari bodi sampai ke bannya seperti ini kalau saya sih ini kurang besar sedikit ya mungkin dipakai kan ukuran 100 itu lebih oke tapi mungkin dibuat seperti ini supaya lebih mudah dalam pengendalian ya karena kalau band depan semakin lebar itu kan belokan stangnya akan semakin berat lanjut ke kaki-kaki yang belakang nah untuk yang belakangnya seperti ini ya secara bentuk dia juga sama dengan depan model palang Y ada 3 palang berwarna emas untuk diameternya sama 14 inch tapi untuk lebarnya dia pakai 2,15 inch kemudian dari batnya yang belakang seperti ini dia pakai ukuran 100 per 90 ring 14 oke tadi kan belum lihat ya batnya ini pakai merek apa sih pakai IRC ternyata dengan tipe SCT004 jadi seperti itu kemudian untuk bagian pengereman yang belakang dia masih pakai tromol ya kali pakai cakram ya aeroknya jadi kalah dong aerok aja masih pakai tromol masa ini mau pakai cakram kemudian untuk suspensi yang belakang ini modelnya tunggal atau 1 di bagian kiri aja dan karena ini tipe tertinggi dia dilengkapi dengan tabung tambahan seperti ini namun sayangnya untuk tipe yang ada tabung yang seperti ini hanya ada di tipe S dan S-ABS untuk tipe setandardnya tidak ada dan sayangnya lagi dia sudah dilengkapi dengan tabung tambahan tapi tidak ada penyetelan untuk bebannya yang minimal penyetelan untuk beban itu ada ya tapi di leksi ini tidak ada lanjut kita ke bagian mesin nah untuk mesinnya seperti ini nah ini ya mesinnya ini secara bentuk untuk bagian CVT nya itu cukup keren ya karena ada detail-detail bulatan-bulatan seperti itu lalu lalu untuk bagian box filter nya menurut saya ini cukup besar dan bentuknya juga kurang menyatu dengan bentuk CVT nya jadi kalau saya bandingkan dengan Frigo nah kalau Frigo ini kan dia lebih simple kalau ini dia lebih besar meskipun dia punya basis sama-sama 125 cc nah untuk spesifikasinya ya dia punya kapasitas 124,7 cc SOHC 1 silinder dilengkapi dengan VVA atau Variable Valve Actuation diameter kali langkah 52 x 58,7 mm jadi secara perbandingan diameter kali langkah dia overstroke ya cuman karena dilengkapi dengan VVA jadi tenaga atasnya itu terbantu dengan fitur tadi lebih nendang dan nafasnya lebih panjang lah setelahnya untuk rasio kompresi 11,2 x 1 cukup tinggi ya untuk sebuah motor Matic 125 cc jadi bahan bakar yang pas untuk motor ini adalah Octane 95 sih sebenarnya cuman Octane 92 masih oke lah untuk tenaganya dia 8,75 kW atau 11,9 PS di 8,000 RPM dan torsi 11,3 Nm di 7,000 RPM ya hampir sama sih perbandingan tenaga dan torsinya bisa dibilang ini penyaluran tenaganya merata ya dari bawah ke atas dan untuk kapasitas oli dia 1 liter tapi untuk penggantian serai berkala dia 0,9 liter jadi kalau kalian mengganti oli jangan kasih 1 liter ya untuk berkalanya ya bisa aja diisi 1 liter full cuman nanti ke mesin itu jadi lebih berat gitu loh oh ya tadi saya belum membahas untuk bagian kokpit atau panel infonya ya nah seperti ini ini kebetulan unit display jadi saya gak bisa menghidupkan ya untuk bentuknya seperti ini sih yang pasti dia sudah full digital negative display lalu di bagian tepiannya sini dia dilapisi atau di cover dengan warna bodi emas ya lalu disini ada satu tombol untuk merubah menu-menu yang disini tapi kalau kalian ingin lihat gambar dari tampilan info panelnya seperti ini ya dan kita lihat desainnya ini mirip seperti Aerox yang lama Aerox 155 yang model lama bukan yang terbaru itu kan mirip-mirip seperti itu ya jadi lebih aktraktif menurut saya kemudian kita lihat untuk di bagian bagasi ya ini wah sayang sekali sih gak bisa dibuka dibuka lewat sini bisa gak ya nah ini kan ada kunci cadangan atau kunci daruratnya nanti saya akan fokuskan nah itu oh bisa nah ini nah ini ya jadi dia beda dengan kakak-kakaknya kalau kakak-kakaknya itu kan dia full diakomodasi untuk bagasi aja ya kalau di leksi ini dia berbagi ruang bagasi dan juga tanggiban bakar nah untuk bagasinya ini seperti ini seperti ini ya untuk dicamanya dulu di tahun 2018 ini cukup besar nah seperti ini tapi dia gak terlalu dalam ya dan untuk kapasitas bagasinya ini hanya 12,8 liter jadi masih kalah dengan kompetitornya bahkan dengan saudaranya ya semisal Fazio atau bahkan Grand Villano sekalipun jadi kalau kita lihat ini banyak semacam undak-undaknya gitu ya ya intinya bagasinya gak terlalu lega gitu lah ya emang dia cukup lebar tapi gak terlalu dalam oke kita kembalikan lagi nah untuk di bagian kerangka jognya ya seperti ini dia hanya dilengkapi pop bank disini aja jadi gak ada tool kita tambahan lagi ya lalu untuk bagian tangi ban bakar bentuknya sih ya biasa aja ya gak ada yang spesial untuk kapasitasnya dia 4,2 liter dan lagi-lagi ini termasuk kecil untuk motor-motor Yamaha yang sekarang bahkan Fazio itu kalau gak salah 5,5 liter ya jauh lebih besar kapasitasnya padahal dia punya body yang lebih kecil bahkan jauh lebih kecil dari motor ini oke kita tutup untuk fitur ya apa aja sih yang membedakan dengan 3 tipe Lexi untuk tipenya ini kan ada 3 ada tipe standar kemudian tipe S dan tipe S-ABS nah fitur-fitur tadi yang membedakan pertama dari mesin itu masih sama semuanya pakai VVA atau variable valve equation yang membedakan kedua adalah rem kalau rem yang tipe S dan tipe standar itu dia gak ada ABS ya tapi kalau untuk yang tipe tertinggi S-ABS itu ada fitur ABS-nya ya karena dari tipenya aja namanya juga ABS ya ada ABS-nya ya pasti ada ABS-nya kemudian untuk suspensi belakang yang saya bilang tadi yang tipe biasa itu gak ada tabung tambahannya tapi kalau untuk S dan S-ABS itu ada tabung tambahannya lalu yang tadi ada power socket yang hanya ada di tipe S dan S-ABS kalau standarnya gak ada dan kunci yang giles itu hanya ada di S dan S-ABS yang standar masih konvensional lalu ada lampu hazard yang semua tipe itu ada dan untuk mesin ya lagi-lagi ketiga motor ini punya fitur yang sama seperti dia silinder dan forged piston lalu SMG atau smart motor generator ya intinya ketika di stutter dia gak ada bunyi-bunyian seperti itulah bunyi-bunyiannya dinamo stutter ya dan ada stop and start system yang tadi juga saya jelaskan kemudian untuk pilihan warna ya untuk yang tipe standar itu ada 4 pilihan warna ada matte green matte red matte blue dan matte black untuk yang tipe S itu ada 3 yaitu ada prestige silver maxi signature yang ini kemudian ada matte red jadi matte rednya ada di tipe S dan tipe standar dan yang tipe tertinggi nah ini yang tipe tertinggi warnanya hanya satu ini aja maxi signature dan untuk harganya ini tuh harga Jakarta dulu ya sesuai website resmi Yamaha nya untuk yang tipe standar itu di harga 23 juta rupiah dan untuk yang di Malang itu 24.747.000 rupiah untuk tipe S on the road Jakarta 26.025.000 rupiah dan untuk yang di Malang itu 27.886.000 rupiah kemudian yang tipe tertinggi atau S.A.B.S on the road Jakarta 28.650.000 rupiah dan untuk on the road Malang Raya 30.453.000 rupiah jadi menurut kalian dengan harga segitu pantas gak sih untuk Yamaha Lexi seperti ini meskipun ada rumor akan keluar Lexi yang baru ya apakah masih pantas untuk memiliki motor ini ya menurut saya masih oke aja ya bagi kalian yang ingin mencari motor yang istilahnya tahun terakhir di generasi itu ya buat koleksi atau buat kenang-kenangan aja karena biasanya orang-orang cari motor bekas itu juga carinya yang tahun termuda di generasi tersebut oke jadi sekian dulu yang untuk video review Yamaha Lexi tahun 2023 ini kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like apabila ada pertanyaan kritik atau saran silahkan komen di bawah share juga ke sosial media kalian apabila video ini berapaat jangan lupa subscribe untuk mengikuti video terbaru dari saya nyalakan juga tombol loncengnya untuk menampakkan notifikasi video terbaru dari saya follow juga instagram dan tiktok saya diantosobibi terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati